Intro Karya sinias Indonesia perlu mendapat tempat di negara sendiri. Sebagai salah satu media yang peduli terhadap perkembangan perfilman Indonesia, Majalah Tempo menyeleksi beberapa film terbaik tahun 2015 karya sinias Tanah Air. Dari beberapa film yang diseleksi tim Majalah Tempo, sebagian diantaranya mungkin ada yang tidak familiar bagi Anda, karena film-film yang diseleksi tim merupakan film-film bioskop komersil dan festival. Berikut nominasi film terbaik pilihan Majalah Tempo. Mencari Hilap, Siti, A Copy of Mine, Guru Bangsa Cokro Aminoto, dan About a Woman. Dan pemenang film terbaik 2015 versi Majalah Tempo adalah About a Woman. Film yang berkisah tentang kesendirian seorang perempuan parubaya beranak satu yang sudah ditinggal mati suaminya. Tak ada namanya, hanya dipanggil ibu dan oma oleh anak dan cucunya. Pergolakan muncul dalam diri janda yang diperankan aktris senior Tuti Kirana ini ketika berhadapan dengan pembantu barunya yang seorang pria muda tamatan SMA, Abi, yang tak lain ponakan dari menantunya. Pergolakan di usia senja dan hasrat dalam dirinya sendiri ketika harus berkomunikasi dengan Abi, dengan Apik diekspresikan oleh Tuti Kirana. Film besutan sutradara Teddy Suriat Maja ini sekaligus mengantarkan Teddy sebagai sutradara dan penulis skenario terbaik pilihan Majalah Tempo. Teddy dinilai mampu menghidupkan cerita sederhana yang serba minimalis, irit karakter, satu lokasi, dan minim dialog. Selain memilih film terbaik, tim Majalah Tempo juga menileksi para pemain film terbaik 2015. Untuk kategori aktris terbaik, Tempo memilih aktris Tuti Kirana dalam film About a Woman. Sisi pergolakan batin seorang janda tua yang diperankan Tuti terlihat begitu kentara. Sementara untuk aktor terbaik, tim seleksi menilai Chico Jericho layak sebagai pemenangnya dalam film A Copy of Mine, mengalahkan Deddy Sutomo dalam film Mencari Hilal, dan Reza Lahardian dalam Kapan Kawin. Ini untuk kedua kalinya, Chico terpilih menjadi aktor terbaik pilihan Tempo. Pada 2014, Chico mendapat apresiasi atas totalitas perannya di film Cahaya dari Timur, Beta dari Maluku. Sementara untuk aktris dan aktor pendukung terbaik 2015, dilaih Maera Panigoro dan Tio Pakusadewo. Walaupun hanya muncul singkat di film A Copy of Mine, Maera yang berperan sebagai seorang narapidana kasus suap dinilai mampu menjadi titik penting yang menentukan alur cerita. Sementara Tio Pakusadewo dinilai mampu menghidupkan film bulan di atas kubulan melalui perannya sebagai pria batak bernama Saban yang mendadak kaya lalu kembali jatuh miskin. Layaknya pemilihan film seperti di ajang FFI, pemilihan film dan para lakonnya oleh tim majalah Tempo, juga melalui tahapan diskusi dan debat panjang. Kritikus film dan penulis skenario Raya Makarim pun turut menjadi julik.